Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning students, how are you? I hope you're over there healthy, happy, and enthusiastic to continue our lesson English for Sharia Banking Today, our topic is terms of microfinance Pembahasan kita hari ini adalah istilah-istilah yang berkaitan dengan keuangan micro, microfinance Yang pertama microfinance, apa itu microfinance? Program that extends small loans to very poor people for self-employment projects that generates income in allowing them to take care of themselves and their families Program yang diperuntukkan berupa pinjaman untuk orang-orang miskin Supaya bisa membuat usaha sendirinya menghasilkan uang untuk menghidupi diri mereka dan keluarganya Itu dia microfinance, pinjaman lunak untuk orang miskin Bahasa lainnya And then the next term, sharia, apa itu sharia bahasa Inggrisnya? Islamic law Accord, contract Accord, battle, invalid contract Ijab, offer Kabul, acceptance Price, saman Wakil, agent, or legal proxy Usury, riba Muzaroah, contract of farming Ini kontrak untuk kebun buah-buahan, muzaroah Qurdul Hasan Interest free loan Interest free loan ini artinya pinjaman tanpa bunga Motorib artinya entrepreneur Artinya pengusaha atau orang yang buka usaha Ijab, apa itu Ijab, a long term contract of rental subject to specified conditions as prescribed by the sharia Pinjaman jangka panjang Dengan waktu tertentu Tapi berdasarkan sharia Itu dia namanya Mesakot Apa itu mesakot? Is a profit and loss sharing partnership contract for all charge Ini bagi hasil Dalam kebun buah-buahan Misalnya yang Misalnya si muti'ah punya uang Jilhaji punya tenaga Jilhaji Jilhaji yang ngerjakan ladang Muti'ah yang menyewakan ladang Hasilnya bagi dua Itu contohnya Oke Itulah istilah-istilah yang berkaitan dengan microfinance Artinya bahasa Inggris Bahasa Indonesia nya dicari ya And then Now is language focus Language focus nya itu adalah can dan could Contohnya I can sign the akad of Islamic contract Saya bisa menatangani akad Atau Islamic contract I cannot sign Di akad Saya tidak bisa menatangani akad atau kontrak Can I sign the akad Bisakah saya menatangani akad Contoh lainnya Muzaroah Penggunaan can Dalam Muzaroah Sarif can take the Muzaroah Sarif bisa mengambil kontrak kebun Atau Muzaroah Sarif cannot take the Muzaroah Kalau interrogative Can Sarif take Muzaroah Bisakah Sarif mengambil kontrak kebun Contoh lainnya adalah Could Language focus selanjutnya You could tell me the summon Kamu bisa memberitahu Saya summon Apa summon Summon adalah Price Atau harga You could not tell the summon You could not tell me the summon Kamu tidak bisa memberitahu ke harga Could you tell me the summon Bisakah kamu memberitahu ke harga Now exercises Sekarang adalah tugas Make five terms into sentences By using can and could Bikin lima terms yang tadi Istilah-istilah tadi Kedalam kalimat menggunakan Can and could Complete with positive, negative, and interrogative Lengkap dengan positive, negative, and interrogative Thank you Thank you